Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, Jemaah tau gak sih apa itu Badal Umroh? Nah bagi yang belum tau kita simak penjelasan Ustadz Maulana yuk. Masya Allah kabarakallah berbicara tentang Badal Umroh. Badal Umroh itu adalah pelaksanaan ibadah Umroh yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebagai badal untuk mereka yang diniatkan oleh semua rukunnya. Dari ikhrandimika, tawafsai, tahalul itu dilaksanakan dengan diniatkan untuk dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Dan berbicara tentang membadalkan Umroh tidak mesti itu adalah keluarga dan tidak mesti laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki itu adalah bebas. Dan siapapun bisa kita badalkan dan yang dihanjurkan dibadalkan yang sudah meninggal. Kalau yang hidup ya didaptarkan, maka membadalkan Umroh tidak menghilangkan pahala dari orang yang membadalkan. Dia tetap dapat pahala Umroh, sementara pahalanya dia pun tetap dapat dan orang yang dibadalkan pun dapat. Jadi tidak ada ruginya kan kalau kita membadalkan Umroh. Nah jamaah, sekarang Ustadz Malwana dan Mikdad berada di Toifni. Langsung aja yuk kita lihat keseruan mereka. Alhamdulillah. Assalamualaikum Jamaah Masya Allah. Sekarang aku sama Ustadz Malwana lagi ada di mana Ustadz? Mas, eh lagi di Kota Toif. Yang luar biasa, sangat terkenal. Sekarang Kota Toif itu bukan hanya terkenal dengan delimanya, bunganya, parfumnya, bahkan ada jualannya. Orang pada wisata di sini, wisata jualan, makanan. Ini luar biasa. Hei, kacang-kacang. Pak Ji, ini berapa? Jawa, ikuti terus keseruan kita ya. Ustadz, aku mau tau dong sejarahnya tentang Kota Toif ini. Mau tau sejarah Kota Toif? Iya. Nah, sejarah Kota Toif adalah... Kota Toif itu adalah salah satu kota yang sangat indah dan tanahnya sangat subuh. Walaupun dasarnya sih, eh, buat Tuhan. Tapi Allah mengizinkan di kota ini tumbuh oleh banyak tanaman buah-buahan di sini. Kota Toif juga yang ada di Muka ini juga banyak tempat-tempat wisata loh, jamaah. Wah, Masya Allah. Aku baru tau ada apa aja sih, Ustadz, tempat-tempat wisatanya. Hei, mau tau pokoknya kalau jamaah Kota Toif wajib mengunjungi museum yang ada di sini yang sangat bersejarah dan menjadi saksi adanya Kota Toif. Terus, kalian juga bisa pergi ke tempat pembuatan parfum dan juga air mawar. Wow, penasaran kan? Selain itu, juga jamaah bisa ke pasar Toif untuk mencari oleh-oleh dan juga kerajinan. Masya Allah, indah banget ya Kota Toif ini, Ustadz. Yaudah, yuk kita foto-foto aja, Ustadz. Jawa, jawa, alhamdulillah. Yeay. Wah, Masya Allah. Itu jadi sejarahnya Kota Toif. Iya, jadi Kota Toif itu luar biasa. Terkenal ada ngebuah-buahan, ada firefoam, ha? Warfoam. Warfoam musat, fairfume. Masya Allah. Nah, tapi jamaah ngomongin tentang keindahan Kota Toif, nih Masya Allah, kita jangan tergiur oleh itu. Karena ada beberapa pembicaraan atau pembahasan juga ternyata katanya bahwa seperti menghijaunya, bukit-bukit. Oh, tanda kiam, betul Ustadz. Itu tuh sesuai banget sama tema kita hari ini. Temanya adalah, apa benar kiamat semakin dekat? Masya Allah. Nah, Ustadz, tolong dong kalian langsung dijelasin aja, bener gak sih tanda kiamat yang terlihat itu salah satunya adalah tanah Arab yang terlihat menghijaukan sekarang aja. Bismillahirrahmanirrahim, tanda-tanda keinginan seseorang adalah berlima di atas 6A kekara. Ya, ini daripada Allah, Malaikan, Kitab, Nabi, hari kemudian, kota-data-data. Jadi kalau berbicara tentang hari kiamat, itu adalah bagian daripada tanda keimanan seseorang. Karena meyakini akan adanya akhir kehidupan, adanya akan kehidupan di hari kemudian. Makanya ditandai dengan hari kiamat. Peristiwa hari kiamat, kiamat itu ada dua. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Dan semuanya memiliki tanda. Kalau kiamat kecil adalah mati. Tanda-tandanya, mau tahu tanda-tandanya orang mati? Mau, giginya sudah berjatuhan. Kemudian pandangan sudah lemah dan sebagainya. Mohon maaf, ada juga tanda kiamat yang besar. Dan tanda kiamat yang besar itu ada dua juga. Kiamat besar atau ancurnya dunia ini, ada dua. Yang pertama, yang kecil adalah datangnya. Yang kecil amat, kemudian kemarahnya dosa dan sebagainya. Sementara tanda kiamat yang besar, salah satunya ada bunyi jonya. Tempat yang tandus, daunnya tandus, yakni tanah arah. Nah sekarang kita bisa lihat, Masya Allah. Berarti tanda kiamat sudah dekat dong? Iya, jawabannya iya. Tidak mungkin kiamat makin jauh, otomatis kiamat makin. Aduh, jadi intinya kita juga jamaat harus menikahkan kualitas iman kita dan pampung kita kepada Allah ya, Ustaz. Iya, Masya Allah. Jamaat! Oh, jamaat! Alhamdulillah! Halo, nah ini mumpung kita lagi di Kota Toib, Masya Allah juga bersama Ustaz Maulana. Saya pengen kasih kesempatan buat jamaat yang ada di sini buat nanya sama Ustaz Maulana. Siapa yang mau bertanya sama Ustaz Maulana? Saya! Yang tinggi dong, angkat tangannya. Masya Allah. Baik, yang pertama kita kasih kesempatan buat ibu-ibu dulu deh. Yang sebelah kanan ini. Nah, bu, izin namanya siapa, bu? Assalamualaikum, nama saya si Yuta Adirikola. Masya Allah, Ibu Sinta dari mungkitinggi. Boleh, Ibu Sinta boleh langsung banyakan apa langsung sama Ustaz Maulana? Iya. Saya ada pernah baca dari salah satu. Tanda-tanda hari kiamat itu dengan banyaknya berirnya gedung-gedung tinggi. Tapi pekuninya semakin malah semakin tinggi, Ustaz. Betul, Ustaz. Satu hal buat kita pembelajaran bahwa tanda kiamat itu menyebabkan untuk kita sadar tinggi. Dan jangan panik, jangan panik. Lebih bagus introvert sendiri. Betul, salah satu tanda-tanda kiamat apabila bermunculannya gedung-gedung pencakar langit. Nah, ini sudah berlomba-lomba membangun. Bukan hanya bergedung, termasuk masjid. Nah, sementara di dalamnya, nggak ada orang di dalamnya. Bahkan ada namanya, sekarang lagi marah, priest child. Priest child. Priest child. Ataunya priest child itu tidak mau punya anak. Jadi rumahnya ada, tapi pengguna tidak ada. Itu pun termasuk salah satu adalah tanda-tanda kiamat. Kenapa ada orang tua membunuh anaknya sepuluh dia lagi. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Jadi marahnya sesuatu perbuatan yang sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas. Bahkan, mohon maaf, orang tua tidak peduli. Orang tua tidak peduli dengan anaknya. Dan anak juga. Ingat ya, orang tua melahirkan majikan. Termasuk, jadi termasuk gedung tinggi. Tidak ada orang yang, ini perbuatan juga akan dapatkan. Masya Allah. Makasih banyak ya, Ustadz. Ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran besar untuk menyadarkan diri kita. Betul sekali. Terutama buat anak-anak buddha zaman sekarang. Jadi jangan hanya terinfluence atau dapat pengumahan dari luar. Atau dari budaya yang lain gitu. Tapi kita juga harus paham bahwa itu adalah salah satu tanda kiamat juga. Nah, Uzubillah. Baik, ya maaf, Masya Allah. Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih, Masya Allah. Bagus sekali pertanyaannya. Baik, Ibu. Siapa lagi yang mau bertanya? Boleh angkat tangan yang tinggi? Waduh, yang mana ya? Cip-cip apa gimana? Yaudah deh, aku kasih kesempatan yang paling dekat sama Ustadz Maulana. Kalau gitu, Ibu. Silahkan, namanya siapa, Bu? Saya, nama saya Evi Gideit. Dari... Dari Bengkulu. Dari Bengkulu, Masya Allah. Bu Evi dari Bengkulu. Boleh silahkan, Ibu Evi pertanyaannya, Pak. Mau tanya ya, Ustadz. Ya, siap. Anak-anak saya, Bu, sering curhat ya. Temu-temannya di kantor itu. Sering cerita, katanya. Kok sering ya, sesama pekerja itu, Kok sering minta duit. Padahal gajinya lebih besar. Jabatannya lebih tinggi. Tapi, kok sering minta-minta duit. Apakah itu? Salah-salah. Tata-tata di gaman sudah dekat, Ustadz. Gajinya besar, tapi sering minta duit. Jadi, ini, buat semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini jadi pembelajaran besar buat kita, untuk sama-sama menyadarkan diri, ada namanya sifat ketamakan. Sifat-sifat yang buruk itu pun termasuk, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bagaimana manusia itu tidak, Tidak melihat lagi tanda kebaikan. Tidak ada rasa kepuasan. Sifatnya tidak puas dengan atas apa. yang namanya arusnya bersifat kona'ah. Merasa cukup. Nah, buat gini. Kenapa disebut tanda kiamat? Sehingga adanya ketidakpuasan ini, menyebabkan banyak orang tidak melihat lagi kebaikan-kebaikan. Arusnya nikmat yang Allah sudah berikan padanya, dia harusnya mensyukurinya. Tunggu dulu. Yang tadi kan, kali ini berbicara, apakah ini termasuk tanda kiamat? Iya. Ketamakan itu sampai gunung dihabiskan. Gunung dihabiskan, terus bangun-bangunan, bangunan, bangunan. Padahal, mohon maaf, itu bisa jadi tanda kiamat juga. Kenapa? Karena gunung itu adalah pasaknya bumi. Betul. Atau pakunya bumi. Ketika pakunya sudah hilang, maka goyang melawan-lawan. Aduh, sekarang sudah terjadi lagi. Iya. Tapi jadi peringatan buat manusia juga, ya bahwa kita juga harus menjaga alam, keseimbangan alam, supaya kiamat tidak semakin dekat. Baik, Masya Allah, Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi kita sudah kasih kesempatan buat jamaah yang ada di sini, untuk bertanya sama Ustadz. Nah, sekarang aku mau kasih kesempatan buat ayah yang ada di rumah, supaya komentarnya dibacakan tentunya dalam segmen. Titip doa dong Ustadz. Amin. Ya, Masya Allah. Ini Ustadz, Alhamdulillah, sudah ada dari Instagram, at lia.mulyati. Kita bacain dia, pengen didoain sama Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Saya mau titip salam untuk baginda Muhammad Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga, titip doa untuk saya, supaya disembuhkan penyakit saya, kanker tulang. Nah, gini, mohon maaf kepada semuanya. Dalam surah Ar-Rum, ayat 18, itulah bacaan supaya kita untuk disembuhkan dari penyakit tulang. Jadi, bagusnya baca di waktu subuh. Ini, yang betul, ini yang agak lembut, ini yang digosok. Sesudah salat subuh, digosokkan di tulang. Malakal Amdu Sambal, sebagaimana Allah menetapkan, bumi berada pada porosnya dan semuanya, semoga tulang-tulang kita juga berada pada poros penciptaannya. Jadi, itu doa surah Ar-Rum, ayat 18, dan gue titip kepada Rasulullah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, yakin, mudah-mudahan, yang titip juga bisa langsung berada di hadapan Rasulullah, dengan mengisi arah, dengan cepat-cepat, dan terumrah. Masya Allah, baik jamaah, Alhamdulillah, tadi kita sudah sedikit membahas beberapa poin, dari tanda-tanda kiamat yang sederhana. Nah, kira-kira selanjutnya apa, dan bagaimana keseruan kita selama ada di kota Tawin ini, ikuti terus, tentunya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Saudara aah, aah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.